Karena kan aku di mobil itu dan... Namun yang menyayat hati, pria selingkuhan suaminya itu ternyata seorang saksi dalam pernikahan mereka. Sang suami pun meminta maaf meski tak mengakui hubungan gelap mereka. Perselingkuhan yang dilakukan terus berulang hingga Melisa Zara menerima KDRT. Hal tersebut terjadi selesai Melisa membuka direct message atau DM di Instagram sang suami. Suaminya bertukar pesan dengan pria lain. Melisa mencoba meminta klarifikasi pada RK namun tak mendapat jawaban pengakuan. Hingga Melisa Zara mengalami KDRT. Melisa mengaku rembutnya dijambak dan tangan dicengkram sampai kepala terbentur ketika meminta penjelasan dari RK. Dikutip dari Warta Kota Life, pada selasa 11 Juli 2023, Melisa menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu. Melisa Zara melaporkan suaminya RK ke polisi. Ia pun menjabarkan bukti kekerasan secara fisik dan mental yang ia alami. Sebelum termikah sama saya, itu saya tidak merasakan kecurigakan sama sekalian. Tapi setelah menikah, itu saya sering menemukan bahwa Mas RK sering jati mesra dengan seorang nanti-nanti. Itu tidak hanya satu kali, dan itu juga sudah saya konfirmasi sama yang bersambutan. Dia tidak melakui, tapi dia berminat maaf. Dan itu sudah saya maafkan, kejadian itu baru ulang-ulang seperti itu terus. Sampai waktu, pernah kejadian, setelah lebaran itu saya juga mergokin, Mas RK itu check-in sama laki-laki. Check-in, di hotel? Iya, di hotel yang ada di Kediri. Tapi lagi yang sama? Saya sudah ada bobi semuanya. Tapi lagi yang sama atau beda? Beda orang. Mbak, Anda menikah berapa tahun? Saya menikah September 2022, belum ada satu tahun. Dan saya mengetahuinya itu setelah pernikahan berjalan dua bulan. Belum menangat ya? Belum. Ambil ya, Pak. Mohon tanya, untuk terkait KDRT, itu sudah berapa kali melakukan seperti yang terjadi di dalam mobil itu? Jadi, kalau untuk KDRT, selama ini belum pernah terjadi di rumah. Karena setiap kejadian, setiap saya mengetahui Mas RK jating mesra dengan seorang laki-laki. Itu dia selalu memohon-mohon, minta maaf. Dan saya juga, Apa ya, karena kan saya sangat mencintai suami saya, jadi, Dan saya, Waktu itu juga belum tahu kalau, Maksudnya saya belum percaya kalau suami saya melakukan hal seperti itu terhadap seorang laki-laki. Jadi, saya masih berusaha terus mempertahankan, dan Mas RK waktu itu juga selalu meminta maaf, dan saya selalu memberi kesempatan, Dan tidak ada terjadi KDRT di rumah. Tapi ketika, Yang kemarin itu, Saya juga mengenai sampai sekarang, Kalau tidak sini, Bagi saya kebetulan. Karena teringat, Karena kan aku di mobil itu, Di situ tidak ada satu pun, ya. Bila sayang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.